Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengatasi tipi hitasi dengan kerusakan matot oke kita langsung aja ke pokok permasalahannya kita langsung membongkar transistor horizontal ya nah ini udah menyediakan 2 gelas kopi ya terima kasih kopi kapal apinya mantap kita lanjut untuk membongkar transistor horizontal ya karena tadi udah saya ukur ternyata ngesot ya alias konslet ini mengakibatkan tipi bisa mati total ya karena setelah tadi diukur ternyata tegangan ikut drop ya karena tegangan dari sini drop nah ini transistor horizontalnya kita ukur dulu oh ternyata salah ini salah nampil nah kita ukur nah ternyata dugaan tadi benar ya terlihat di Apo konslet dari basis kolektor emitternya kita cek untuk mengetahui tegangannya apakah sudah nonghol apa belum oke kita cek di bagian C kolektor tadi ya nah ini gak kelihatan ya nah ini gak kelihatan ya transistor horizontal bisa putus itu disebabkan karena ada C yang melar atau bisa yang berkurang nilainya nah disini kita akan cek satu-satu ya kita cek satu-satu C nya dimanakah letak permasalahan yang menyebabkan transistor tersebut bisa konslet alias short ya kita udah melakukan pengukuran di C bagian horizontal satu-satu sudah saya cek dan ternyata setelah saya ukur pakai apometa digital ternyata tidak ada yang melar atau yang menurun nilainya dan kita pasang kembali C yang sudah kita tadi buka dan untuk mengetahui kerusakan horizontal ini biasanya disebabkan karena C bisa juga karena dioda karena playback juga bisa banyak kemungkinan ya dari juk juga bisa nah C ini biasanya kalau transistor horizontal cepat putus biasanya dari C ya kalau gak dari C dari playback biasanya bermasalah udah berubah nilai atau nilai tegangannya udah melebihi kapasitas nah kita disini mengecek dioda-diodanya karena dari dioda pun kalau short bisa menyebabkan horizontal cepat panas dan juga bisa menyebabkan cepat soak ya cepat konslet gitu nah kita cek satu lagi C nya yang di bagian kabel biru ya kita cek dan ternyata masih bagus nilainya sesuai yang tertera ini kita selidiki lagi penyebab yang menyebabkan transistor horizontal putus ya alias konslet nah ini transistor nya kita ganti dengan 10 ampere ya dengan jgenep 6810 ya ini 10 ampere kapasitasnya yang tadi kurang lebih 4 ampere ya nah kita akan mengecek dulu di bagian elko elko tersebut yang menyebabkan C tersebut tadi transistor tadi menyebabkan short kita cek-cek dulu dengan ESR meter di bagian elko-elko yang diperkirakan sudah menurun kapasitasnya nah disini saya menemukan dua buah elko-elko yang short yang pertama di bagian 8V dan kita menemukan juga di bagian trapo horizontal ya nilainya 4,7 250V dan yang untuk 8V 100V 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 35V ini kita cek satu-satu untuk kerusakannya dan kita akan mengganti dengan yang baru ya supaya lebih maksimal karena setelah kita ukur tadi ternyata elko di bagian horizontal mengalami penurunan kapasitas ini juga bisa menyebabkan transistor horizontal konslet alias tidak tahan lama ya nah kita akan membuka di bagian 8V elko nya kita akan buka dulu dan ini adalah elko yang tadi kita buka dan kita akan mengganti dengan 2,2 ya 2,2 250V yang untuk bagian horizontal kita akan ganti dengan yang baru supaya lebih josh ya nah oke kita saatnya untuk menyalakan TV dan kita akan mengecek dulu terlebih dahulu tegangan-tegangan supaya kalau sudah di cek tegangan tidak menyebabkan shot lagi ya kita cek untuk tegangan backless nya disini sudah terukur kita ukur 100 nah kita ukur ya tadi salah apok salah pengukuran ya nah ini 134 ya 134 lebih nah ini untuk 8V nya sudah keluar untuk 5V nya juga sudah ada nah kita akan pegang headsink nya kalau ini langsung panas nah ini Alhamdulillah sudah nyala TV nya dan ini disebabkan karena elko yang melar ya terima kasih telah menyaksikan aja hara elektronik kita ngopi dulu ya kawan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton